Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen The Do With SS. Pada malam hari ini, kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan yang saya berjudul Bersepeda Dengan Tuhan. Sebelumnya saya hendak menceritakan suatu kisah yang cukup menarik dan ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Dalam kehidupan, di kisah cerita ini kehidupan itu digambarkan seperti kita bersepeda dengan Tuhan. Sepeda yang dimaksud disini adalah sepeda tandem atau sepeda ganda. Jadi satu sepeda yang disitu bisa dua orang, depan dan belakang. Awalnya disaat kita bersepeda, kita yang megang kendali, kita di depan. Dan seakan-akan, bawa Tuhan di belakang kita. Perbedaan orang yang duduk di depan dan duduk di belakang adalah Yang depan itu yang memegang kendali. Kapan ia mau belok kiri, kapan ia mau belok kanan, kapan ia mau lurus, kencang dan lain sebagainya. Yang belakang tugasnya hanya mengayu saja dan mengikuti yang di depan. Pada awalnya disaat kita bersepeda dengan Tuhan, kita yang di depan. Manusia pada umumnya ingin yang ibaratnya ingin mengatur Tuhan. Jadi ia ingin Tuhan, saya ingin kesini, saya ingin ini dan lain sebagainya. Manusia penuh dengan rencana dalam kehidupannya. Lalu meminta Tuhan untuk mendukung dan men-support. Tapi ternyata tiba pada waktu yang tepat saat bersepeda Ada beberapa medan dan beberapa situasi yang ternyata sulit untuk mengendalikan sepeda tersebut. Untuk menyimbangkan itu sulit. Sehingga anak ini, orang ini bertukar posisi dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan yang di depan ya, aku yang di belakang. Bertukar posisi dengan Tuhan. Lalu, jadi sekarang Tuhan yang di depan. Orang ini yang di belakang. Kemudian, setelah Tuhan ini udah di depan, Yang di belakang ini ada rasa keraguan. Yang pertama, kira-kira mau dibawa kemana ya sama Tuhan? Yang kedua, kira-kira sesuai dengan gak ya? Dengan tujuan aku. Dengan rencana aku. Kira-kira sesuai atau gak? Yang ketiga, kira-kira Tuhan ini ngebawa sepedanya kekencangan gak? Atau ngelewatin jalan yang berbatu-batu gak lainnya? Beresiko gak? Kira-kira ada kemungkinan jatuh gak sih? Dan berbagai ketakutan-ketakutan yang lainnya. Kemudian, si orang ini perlahan-lahan dia mulai untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak membawa kepada jalan yang datar saja. Tapi Tuhan membawa melewati gunung, batu-batuan, lewatin lembah, lewatin jalan yang sulit, jalan yang berbatu-batu, jalan yang berlubang-lubang. Yang kerap kali juga kadang ngebuat sepeda itu hampir terjatuh. Lalu kemudian si orang ini merasa takut. Tuhan, kenapa lewat jalan yang ini? Kenapa gak lewat jalan yang mulus-mulus aja? Lalu takut, lalu takut, lalu di saat orang ini takut, Tuhan kecepatan sepedanya dipelanin. Dibuat pelan, diturunkan kecepatannya. Kemudian dalam bersepeda yang jauh mengelilingi kota untuk mencapai suatu tujuan dengan perjalanan yang cukup jauh ini, Tuhan juga tahu setiap kebutuhan kita. Tentu dalam kita bersepeda, kita terkadang haus dan lapar. Maka Tuhan juga menyediakan orang-orang untuk memberikan makanan dan minuman kepada kita, kepada orang ini dan kepada Tuhan. Nah, kemudian tibalah di perhentian pertama, ada orang lain memberikan makanan. Ada orang lain memberikan minuman. Ada orang lain memberikan kesembuhan. Memberikan berkat yang begitu melimpah kepada orang ini. Untuk menjadi bekal, untuk bisa sampai dalam tujuan. Supaya tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak capai, tidak capek. Tuhan memberikan, karena Tuhan tahu bahwa ini perjalanan yang berat. Kemudian sampai tiba waktunya, sepeda ini mengalami berat. Tidak kuat menanjak. Karena makanan yang diberikan, berkat yang diberikan ini terlalu banyak. Akhirnya kepenuhan, ngebikin sepeda itu berat. Lalu Tuhan menyuruh, bagikan berkat itu sebagian ke orang lain. Supaya apa? Supaya sepedanya tidak jadi berat. Supaya ngayuhnya tidak ngos-ngosan. Supaya kuat menanjak. Lalu akhirnya setelah melewati badai, singkat cerita, melewati badai, lewati angin yang kencang, lewatin gunung, lembah, jalan-jalan yang berkelok-kelok, dan berbagai rintangan yang harus dihadapi. Akhirnya sampailah di tujuan. Tugas orang ini yang di belakang hanya mengayuh dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Demikianlah ceritanya. Ada tiga poin penting yang bisa diambil dalam cerita ini. Yang pertama adalah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita manusia kerap kali mempunyai banyak rencana. Setelah lulus SD, SMP, SMA, kuliah, mau kerja, mau ini, itu, mau beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Lalu meminta kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini, mau ini, mau ini. Boleh nggak? Boleh, sah-sah aja. Tetapi harus ada momen-momen di mana kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Seperti orang yang tadi dalam cerita itu, awal mulanya dia yang menyetir. Tetapi karena dia capek, karena dia takut jatuh, dia udah mulai nggak seimbang, nggak stabil, akhirnya tukeran posisinya sama Tuhan. Jadi yang pertama, poin pertama adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 berkata, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi setiap rancangan kita, setiap jalan kita belum terturat. Sesuai dengan rencana dan jalannya Tuhan. Makanya di saat kita berdoa, harus diakhiri dengan tetapi biarlah kandang Tuhan yang terjadi. Dan harus perlu yang dicatat juga bahwa rancangan Tuhan tidak pernah merancangkan niat-niat kejahatan, kecelakaan. Tetapi selalu merancangkan kebaikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita harus diberkati untuk menjadi berkat. Kebanyakan orang hanya berfokus kepada menerima berkat. Memohon berkat, meminta berkat kepada Tuhan. Di saat dia sudah diberkati, dia lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dia hanya menerima, 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 tapi tidak memberi. Seperti pesepeda yang tadi. Dia menerima, ada orang ngasih makanan, bekal, ngasih minuman, ngasih berkat. Akhirnya sepeda itu jadi berat. Tidak bisa lagi. Akhirnya apa Tuhan bilang? Bagikan ke yang lain, supaya sepeda kita kuat. Ada juga ilustrasi yang lain seperti air. Jika kita mengisi air, lalu air itu penuh, lalu kita isi lagi, air itu maka akan tupa. Tapi kalau air itu kita berikan ke gelas yang lain, dan air itu menjadi kosong lagi, kita bisa isi lagi. Jadi jika kita sudah terima berkat dari Tuhan, baik itu melalui sesama, melalui orang lain, kita juga harus memberikan lagi kepada orang yang di bawah kita. Itulah terima kasih. Kita menerima dan kita memberi. Kita kasih. Jangan hanya berfokus kepada, menerima saja. Karena juga ada di ayat Alkitab yang lain juga lebih berkat. Memberi daripada menerima. Poin yang ketiga adalah jangan takut. Dalam kisah pesepeda yang tadi, di saat dia sudah bertukaran dengan Tuhan, Tuhan yang di depan, dia merasa takut. Oh Tuhan kok lewat jalan yang susah? Kok lewat jalan yang batu? Kenapa lewat jalan yang mulus-mulus saja sih? Tentu itu kecurigaan, ketakutan, khawatiran pasti ada. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, Sebab aku ini Tuhan alamu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi di saat Tuhan mengizinkan rintangan, pencobaan, masalah, penderitaan, hal-hal yang kita alami saat-saat ini, kita tidak perlu takut. Sama seperti tipe pesepeda di saat harus lewat jalan berbatu, harus ke gunung, ke lembah, berlubang, atau mungkin lagi bersepeda hujan deras, ada badai, rintangan, dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut. Kita harus percayakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menolong engkau dalam Yesaya 41 ayat ke-13 ini. Jadi itulah tiga poin penting yang bisa diambil dari cerita yang tadi, untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita diberkati, dan diberkati untuk menjadi berkat, dan yang ketiga adalah kita jangan takut. Biarlah cerita ini, ilustrasi ini, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita, untuk kita boleh semakin maju, semakin bertumbuh, riwasa, rohani kita, semakin menjadi baik, menjadi berkenan, dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.